Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo Pemirsa, apa kabar Anda? Gate News kembali hadir menyapa Anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif. Bersama saya, Bini Pertama, inilah Gate News selengkapnya. Mirsa, kita menuju informasi pertama. Jelang Hari Juang Kartika tahun 2017, jajaran Korem 162 Wira Bakti menggelar baklos berupa donor darah yang diikuti personil dari jajaran TNI maupun Polri, serta masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Dalam rangka menyambut Hari Juang Kartika tahun 2017, jajaran Korem 162 Wira Bakti sudah melaksanakan berbagai persiapan, termasuk rangkaian kegiatan bakti sosial. Korem 162 Wira Bakti bekerjasama dengan PMI Lompok Barat menggelar donor darah yang diikuti seluruh personil dari jajaran TNI Polri, serta masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Hari Juang Kartika tahun 2017 dilaksanakan dalam rangka melestarikan tradisi Juang Prajurit TNI Angkatan Darat dan bukti nyata menunggal TNI dengan rakyat. Dan Rem 162 Wira Bakti Kolonel Infantri Farid Ma'ruf MA mengatakan, selain dalam memperingati Hari Juang Kartika, kegiatan donor darah juga sebagai bagian untuk menyehatkan badan. Ini adalah diadakan dalam rangka memperingati Hari Juang Kartika tahun 2017. Kami membantu seluruh TNI dan Keperi dan masyarakat untuk mengubahkan darahnya agar kita dapat membantu PMI, utamanya PMI Lompok Barat. Saya berterima kasih yang bisa memfasilitasi sehingga kami bisa mengubahkan darah yang saya yakin sedetik sedara sangat berat untuk menyelamatkan ibuah saudara-saudara kita. Kemudian kepada para pendonor, saya terima kasih untuk kegiatan donor ini dapat membantu menyehatkan badan kita karena ada sirkulasi darah dengan penyegaran tersebut. Kegiatan donor darah kali ini diikuti oleh 600 orang. Darah dari pendonor yang didapat tersebut nantinya akan disumpangkan ke masyarakat yang sangat membutuhkan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Ket TV. Mirta sebanyak 600 personil TNI dari jumlah kesatuan di bawah Korea 162 Wirabakti menggelar gerakan penanaman 2000 bibit pohon di sekitar kawasan ekonomi khusus Mandalika di Kabupaten Lombok, Tengah, Nusa Tenggara Barat. Aksi tanam pohon ini selain sebagai rangkaian dalam Hari Juang Kartika juga untuk melaksanakan instruksi Presiden Joko Widodo untuk menghijaukan kawasan Mandalika. Ratusan personil TNI dari sejumlah kesatuan di bawah Korea 162 Wirabakti melakukan gerakan penghijauan di kawasan ekonomi khusus KAEK Mandalika. Gerakan penghijauan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo saat meresmikan kawasan ekonomi khusus Mandalika yang menginstruksikan Pangdam 9 Udayana untuk melakukan penanaman pohon di sekitar areal KAEK Mandalika, Lombok Tengah. Dan Rem 162 Wirabakti Kolonel Infantri Farid Ma'ruf menegaskan penanaman 2.000 piwit pohon ini dikemas sebagai rangkaian memperingati Hari Juang Kartika ke-72 tahun 2017. Hari ini kita nanam sekitar 2.000 pohon lebih, mas. Jadi penanaman ini kita maksudkan untuk melaksanakan perintah dari Presiden Jokowi bahwa kawasan Mandalika ini harus dihijaukan. Hari ini bertepatan dengan kita memperingati Hari Juang Kartika kita bawa 2.000 lebih pipit pohon, pohon mahoni untuk kita tanam mudah-mudahan bisa membantu penghijauan di kawasan Mandalika. Penanaman 2.000 pipit pohon mahoni, Trambesi dan Sengwon ini melibatkan sekitar 600 orang anggota dari Korem 162 Wirabakti, Kodim Sepulau Lombok, Satdisjan Korem 162 Wirabakti, Yonib 742 Satria Wirayuda, Security ITDC, dan Ibu-ibu Persid Korcap Korem 162 Wirabakti. Penanaman pohon dilakukan di sekitar areal Kekam Mandalika, Dusun Tikus, Desa Merta, Kecamatan Pujud, Lombok Tengah. Tujuan penanaman pohon ini dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi pemanasan global yang saat ini meresahkan dunia serta mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, aman, dan nyaman. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Parat, Tim Liputan, GetTV. Mirsa masih dalam rangka Hari Kartika, Korem 162 Wirabakti kembali menggelar bakti sosial pengobatan masal dan hitanan masal dalam rangka memprikasi Hari Juang Kartika ke-72 tahun 2017 yang berlokasi di Aula Kantor Cama Cirowaru, Kabupaten Lombok Timur. Baksos Korem kali ini dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Cirowaru yang beberapa minggu lalu terkena musibah banjir pandang. Dalam kegiatan bakti sosial kali ini, melibatkan beberapa dokter spesialis maupun umum serta petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Mataram, Rumah Sakit Bayangkarapol dan Nusa Tenggara Barat maupun dari Rumah Sakit TNI Angkatan Laut. Denrem 162 Wirabakti Kolonel Infantri Haji Farid Ma'ruf MA mengatakan, kegiatan bakti sosial ini dilaksanakan selain dalam rangka Hari Juang Kartika juga sebagai implementasi dan pengabdiannya seleku anak kepada ibu kandungnya karena TNI lahir dari rakyat dan kembali mengabdi kepada rakyat. Ratusan warga yang mengikuti kegiatan pengobatan gratis ini begitu antusias mendaptarkan diri dan diarahkan oleh para babinsa untuk duduk di kursi yang telah disiapkan oleh Koramil 161505 Kruak sambil menunggu antrian untuk dipanggil petugas. Ratusan warga yang mengikuti pengobatan gratis ditangani serius oleh petugas dengan melakukan pengecekan tensi darah. Setelah itu diarahkan ke dokter yang menangani sesuai dengan bidangnya dan diberikan obat berdasarkan resep dari dokter yang menangani. Dari Lompok Timur, Nusa Tenggara Barat, Tim Nekutan, KER TV Mereka kita menuju ke Kabupaten Sumbawa. Pemerintah Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa menggelar Festival Seni Budaya 2017 yang diikuti pelajar sekecamatan Lopok. Festival Lopok ini digelar guna memperkuat dan mempertahankan sekaligus menanamkan nilai-nilai budaya kepada pelajar sejak dini. Berbagai jenis budaya Sumbawa dilombakan dalam Festival Seni dan Budaya Lopok yang digelar khusus pelajar pemerintah Kecamatan Lopok. Sebelum kegiatan dimulai, terlihat semangat para pelajar mulai dari sekolah dasar hingga SMA sederajat di Kecamatan Lopok, melakukan latihan di sanggar-sanggar seni serta sekolah masing-masing setiap harinya. Para pelatih seni dan juga guru terlihat antusias memberi arahan dan pelajaran semua jenis kesenian yang akan dilombakan dalam Festival, diantaranya Tarian Adat, Lagu Daerah, Geru Saketa, Palompong, Basarunai, Bagesa, Bakelung, Sekeco, Ngumang, dan Malangku. Sebelum festival dimulai, para pelajar ini mengikuti ritual oleh tetua adat setempat dengan membaca doa kepada Allah kemudian di arah keliling desa diiringi musik serunai. Malam festival dimulai dengan meriah, para peserta dari semua sekolah hadir dan menampilkan kepiawayan mereka dalam aneka seni yang merupakan budaya asli suku Sumbawa. Aneka kesenian ditampilkan para peserta dengan menggunakan pakaian adat suku Sumbawa. Mereka berusaha tampil sebaik mungkin untuk merebut hati juri dan berusaha menjadi juara. Ketua Sanggar Seni Ganinggara, Ahmad Wahab, mengatakan kegiatan ini merupakan ajang membangkitkan seni budaya Sumbawa, baik seni suara maupun gerak khususnya kepada anak-anak agar tidak punah. Setiap sekolah yang berkompetisi tentu mengedepankan kerja sama tim, kekompakan, sekaligus memperkenalkan kepada anak-anak budaya nenek moyang yang belum mereka ketahui. Kami mengadakan festival tingkat SD sampai SMA untuk melestarikan seni budaya dengan tema sekuat seni budaya di tanah intang bulan. Membangun atau melestarikan, yang tepat, melestarikan seni budaya kita sendiri di tanah kita sendiri. Kegiatan ini berjalan dengan meriah serta menjadi hiburan bagi masyarakat kecamatan Lopok. Para pemenang dalam festival ini akan direkomendasikan untuk tampil dan mengikuti ajang festival tingkat Kabupaten Sumbawa untuk mengembangkan bakat para pelajar dan untuk memperkenalkan tradisi kepada anak-anak sejak dini serta melestarikan adat budaya Sumbawa agar tidak punah. Dari Kabupaten Sumbawa, Lusa Tenggara Barat, Irwang Taliwang, GAT TV Dan pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di GAT News hari ini. Kebarui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GAT News. Dan jangan lupa kunjungi channel streaming kami di www.gatmedia.co.id Serta kunjungi pula PNPGAT Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube. Wakil tim yang bertugas kami pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!